Halo guys, selamat datang di KangDimasTV Gimana kabarnya nih gengs? Apakah hari ini kalian bisa mendapatkan winstrike atau masih sama aja kayak lostrike-lostrike aja gengs? Nah jadi berhubung nih role hero terakhir yang mau gue bahas adalah hero support Coba bisa gak kalian tulis di kolom komentar urutin hero favorit kalian dari masing-masing role Gue kasih contoh deh buat kalian yang belum paham nih Jadi hero favorit gue di setiap role itu seperti Vector Thammuz, Assassin Saber, Marsman Granger, Matchnya gue pake YV, Tanknya gue pake Kufra, dan supportnya itu gue Mathilda Kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar video ini ya Jadi komentar yang menurut pribadi gue itu bagus dan epic pemilihan hero nya Di next video gue bakalan kasih salah satu skin yang ada di list hero kamu gengs Wah mantep nih lah ya pokoknya bocil pasti pada ikutan nih Nah hasil voting yang udah gue buka kemarin itu banyak banget dari kalian memilih hero fighter dan support menjadi hero terakhir yang paling banyak peminatnya And so jadi kali ini gue bakal merekomendasikan hero supporter baik season 22 yang wajib kalian gunakan di ranket Mau tau siapa aja sih hero supporter baik season 22 kali ini gengs Lah ya langsung aja cus kita langsung simak pembahasannya berikut ini bosko Hero supporter baik season 22 nomor 7 adalah Faramis Faramis adalah salah satu hero support yang paling banget ditakuti di mobile legend Eits emang siapa yang takut sama hero zombie gini gengs Tentu saja gengs hero Faramis ini memiliki skill unik yang tidak dimiliki oleh hero lainnya gengs Karena nih hero itu bisa jadi immortal tambahan buat kalian walaupun cuma beberapa detik aja Pas banget lah pokoknya kalo kalian suka pake peran support di mobile legend Faramis adalah pilihan terbaik lah dijamin gak bakalan kecewa deh Tips gameplay Faramis nih ketika kalian masih di early game ataupun sampe di late game Itu mending kalian membantu hero core aja ketika farming maupun war Pokoknya ikut aja kemanapun hero core pergi asal jangan diikutin kalo dia gak bener ya Dan jangan lupa kalian selalu juga membuka map dan kalian juga harus rela mengorbankan diri nih untuk core Nah ini gengs rekomendasi counter hero Faramis season 22 beserta build itemnya gengs Dijamin menggunakan build item Faramis ini kalian selalu OP di setiap match Hero supporter baik season 22 nomor 6 adalah Carmilla Hero supporter baik satu-satunya yang menjadi favorit para pro player cewek nih gengs Keliatannya sih semua skillnya biasa-biasa aja ya Attacknya low, defensenya medium, dan gak OP-OP banget gitu Coba buka mata kalian lebar-lebar nih Buka mata kalian lebar-lebar Itu berbeda banget gengs sama hero support lainnya gengs ya Yang dimana hero support itu kan bisa ngelindungi hero core Nah Carmilla ini justru lebih cocok untuk melakukan open war dan juga genking Lo bisa jadi encarmilla core, tanker juga bisa Apalagi support, damagenya gak ngotak cuy Apalagi nih kalau kalian bermain dengan rekan tim yang bisa pake Cecilion Itu ketika kalian kombokan dengan mereka Itu damagenya dari kedua hero ini bakalan sakit banget gengs Dan kalian wajib coba dan juga beli dari sekarang bosku Ini gue kasih combo trick yang mematikan banget untuk Carmilla ya Pertama itu kalian bisa gunakan skill 2 aktif Itu kan skill 2-nya dipencet 2 kali Nah itu ketika kalian udah ngejar musuh, kalian pencet aja yang kedua kalinya Lalu deketin target Lalu kalian aktifkan skill 1 dan kalian aktifkan ultimate-nya Dengan menggunakan combo skill ini dijamin lawan bakalan kocar kacir gengs Nih gengs gue rekomendasikan counter hero Carmilla di season 22 beserta build item tersakitnya Dijamin ketika kalian menggunakan item ini, itu kalian bakalan selalu OP di setiap pertandingannya gengs Hero support terbaik season nomor 5 adalah Estes Merupakan salah satu support yang memiliki heal paling banyak gengs Estes bisa menjadi pilihan utama bagi kalian yang pengen banget membantu rekan satu tim gengs Nah hero satu ini juga sering mendapatkan bennet dari para pemain ya Bagi kalangan player mythic ataupun player glory Kedua hero nih, kayak misalnya Estes ataupun Rafaela ini sering banget digunakan oleh salah satu tim Dan kalo misalnya tim yang memusuhi Estes ataupun Rafaela Itu bakalan berfikir 2 kali bagaimana cara mengalahkan mereka dari belakang Yang udah pasti ya, Estes ataupun Rafaela ini bakalan dijaga ketat oleh timnya Dan bakalan menjadi damage support paling terbaik lah Dan kamu juga gak usah khawatir nih ketika menggunakan Estes Cukup berikan heal terbaiknya untuk rekan tim kamu Dan atur jarak ketika ada percikan war sedang terjadi Salah sedikit aja langkah aja dari Estes itu bakalan jadi sasaran empuk bagi tim musuh Nih gengs, gue bakalan rekomendasikan counter hero Estes di season 22 Dan jangan lupa kalian bisa pake item build ini gengs Ini bakalan selalu OP di setiap matchnya gengs Hero support terbaik season 22 nomor 4 adalah digi Next support terbaik season ini adalah digi is very very good Entah kenapa semenjak terciptanya digi feeder Akhir-akhir ini tuh banyak orang yang sering menggunakan digi di ranket Iya gak sih, tapi orang yang pake digi juga itu gak sembarangan lho gengs Dia mempertimbangkan siapa lawannya Kalo lawannya hero-hero meta ataupun hero-hero yang OP banget lagi yang sekarang ini booming-boomingnya Itu pasti bakalan digi digunakan gengs Kombo skill yang sangat tepat ketika kalian menggunakan digi ini sangat gampang banget bagi gue gengs Dan gue bakalan ngasih tau caranya bagaimana kalian bisa mengkombokan skill dari hero digi Nah ketika sedang war kalian bisa menggunakan combo skill 2 dan juga skill 1 untuk ngelock pergerakan hero lawan Lalu tips yang terakhir gunakan ultimate untuk melepaskan diri dari efek CC Hero lawan yang bisa menyelamatkan hero tim kamu gengs Nih gue bakalan rekomendasikan counter hero digi di season 22 beserta bleed item tersakitnya Dijamin ketika kalian menggunakan bleed item ini, itu kalian bakalan selalu OP di setiap season ya gengs Hero support terbaik season 22 nomor 3 adalah Kaja Hero ini juga sangat kuat di early game maupun di late game gengs Karena menggunakan item magic Salah satu support yang sangat dijadikan favorit bagi para player mobile legend Kaja ini merupakan hero yang paling ditakuti oleh para hero assassin gengs Karena memiliki skill CC yang sangat mematikan banget Nah bagaimana sih cara efektif menggunakan kaja ketika war Tips pertama nih, bagi gue ya kalian tuh harus menyimpan baik baik skill 2 maupun skill 3 untuk melakukan combo Tips kedua, gunakan skill ultimate kamu hanya kepada hero core aja gengs Lalu yang terakhir kalian harus bisa memanfaatkan turret untuk memberikan tambahan damage kepada lawan Dengan cara menarik hero itu ke dalam base kamu gengs Nah kaja itu bisa banget kok diajak barbar ataupun jasa open war Tapi gengs hati hati dalam menggunakan kaja, jangan gagabah di early game ya Butuh waktu 5 menit aja deh buat kaja untuk bisa 1 by 1 Nih gue bakalan rekomendasi counter hero dari hero kaja gengs Dan juga item punya yang bisa kalian gunakan di setiap seasonnya Hero support terbaik season 22 nomor 2 adalah Angela Hero ini menjadi sangat populer di season sekarang gengs Setiap orang pasti mau ya di combo dengan hero Angela Asal kalian tau aja nih bagaimana timing yang tepat ketika menggunakan ultimate nya Gue kasih tip aja nih bagi para pemula ataupun kelas menanggap pemain Angela Itu kalo kalian ketika di early game itu kalian harus bisa fokus ke hero core aja Dan juga hero team kamu Di fase ini kamu tidak perlu repot-repot farming ataupun melakukan push turret Ketika di late game kamu harus fokus selalu memantau kondisi temen satu tim kamu gengs Dan gunakan skill ultimate apabila ada temen satu tim yang sedang sekarat Kalo dari peran Angela sih itu udah bagus banget buat rooming Tapi selalu aja kalian harus melindungi core team kamu ya gengs Ini gengs gue gak sekali rekomendasikan counter hero Angela season 22 Dan juga ini bakalan kalian bisa gunakan item Angela yang selalu OP di setiap matchnya Hero support terbaik season 22 nomor 1 adalah Florin Best of the best support terbaik season ini adalah Florin Ya bener banget ini adalah hero yang baru saja naik down gengs Itu karena Florin bisa menggunakan kelima itemnya ketika bermain Hal ini dikarenakan skill pasifnya yang memberikan salah satu slot itemnya kepada temen satu tim ketika dibutuhkan Oleh karena itu kamu harus memaksimalikan kelima item tersebut agar Florin bisa berguna bagi tim gengs Nah tipsnya gimana sih cara gampangnya Itu pertama kalian harus gunakan skill 2 hanya kepada hero lawan yang berpotensi untuk mengcarry team seperti hero assassin dan marchman Jangan buang buang skill ini ke arah tank karena itu bakalan jadi sia-sia aja gengs Di gengs gue bakalan rekomendasikan counter hero Florin di season 22 Dan kalian bisa gunakan item build ini untuk bisa dipake di ranked Oke itu lagi yang ke 7 hero support terbaik versi kondimus tv di season 22 Dimana hero ini bisa kalian gunakan push rank di all tier Dan jangan lupa kalian bisa like, comment, share video kondimus tv Serta di subscribe youtube kondimus tv Untuk next video gue bakalan fokus ngebahas gimana caranya winstrike, jump push rank, dan juga moonton dark system Gue kondimus tv pamit tonton diri sampai ketemu lagi di video berikutnya And see you in the next video, bye bye